Di tahun 2023 ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat kembali memberikan bantuan bibit sawit kepada petani sawit yang ada di Tanjung Jabung Barat. Setidaknya 1.500 hektare lahan sawit tersebut mendapat bantuan. Terdapat dua kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Barat yang memperoleh bantuan tersebut. Dua kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi potensi mendapatkan bantuan dana BPPKS dari pusat. Ada pun dua kecamatan petani sawit yang mendapatkan bantuan tersebut, yakni kecamatan Buara Papalik dan kecamatan Renah Mendalu. Dalam kesempatan ini, Kabin Perkebunan Dispunak Tanjung Barat F. Rizal membenarkan bahwa di tahun 2023 ini, melalui dispunak difasilitasi oleh dana BPPKS, para petani sawit mendapat bantuan BPPKS atau dana program peremajaan sawit rakyat. Dua kecamatan tersebut berhak mendapatkan bantuan tersebut, tentunya telah dikaji matang oleh pihak dispunak, sehingga dua kecamatan tersebut dianggap dapat diberikan bantuan. Bantuan yang akan diberikan tersebut nantinya berupa uang sebesar 30 juta rupiah per satu hektare lahan sawit, dan nantinya pihak petani sendiri melalui KUD masing-masing yang akan membeli bibit sawit hingga pupuk sawit. Kalau untuk sawit, memang kalau di kegiatan APBD kita tidak menyediakan, karena kita sudah difasilitasi oleh kegiatan dari dana BPPKS, itu berupa dana PSR yaitu permajaan sawit rakyat. Ini kita mendapat target pada tahun 2023 ini, yang telah kita CPCL seluas 1.500 hektare. Ini terdiri dari dua kecamatan, yaitu Ketepatan Mohonama Pali, kemudian Kecematan Namung Dalu, terdiri dari 5 KUD. Dan Alhamdulillah, untuk 3 KUD itu sudah clear, tinggal menunggu dana dari Badan BPKS untuk masih berkening, untuk dilaksanakan, dan dua lagi dalam proses. Sementara itu, salah satu petani sawit di Kecamatan Bram Itam, Panutan, menyebut, hingga saat ini harga sawit di Kecamatan Bram Itam masih cukup lumayan baik, atau masih di harga 1.600 per kilonya. Namun sayangnya, ia tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, baik berupa bantuan pupuk maupun bibit sawit, sebab kebun yang ia miliki semuanya murni dari modal sendiri. Beruntungnya, saat ini harga sawit masih di kategori normal, sehingga antara upah biaya paden dengan hasil yang didapatkan cukup sesuai, meski saat ini buah trek atau kurang dirasakan para petani sawit. Surya Kunyawan, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.